Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata ila bila Puji syukur kita panjatkan kedirat Allah SWT atas segala kerunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma zhali ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajamain Sahabat yang dirahmati Allah Perang Badar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah di wilayah Badar dekat Madinah Arab Saudi Perang ini melibatkan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan Jumlah pasukan dalam pertempuran Badar sangatlah tidak seimbang Di pihak kemuslimin terdapat sekitar 300 orang prajurit dengan hanya sedikit persenjataan yang memadai Sementara itu pasukan musyrik dari Makkah berjumlah sekitar 1000 orang termasuk beberapa prajurit berkuda dan tentara berpengalaman yang lebih banyak dan lebih bersenjata lengkap Dalam pertempuran tersebut kaum muslimin berhasil memenangkan kemenangan yang mengejutkan dan mengalahkan pasukan musyrik Makkah Di tengah-tengah ketegangan dan tantangan wedan perang Nabi Muhammad SAW menghadap ke arah langit mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh harap dan tulus Doa yang dibaca oleh Nabi adalah sebagai berikut Artinya Ya Allah berilah apa yang telah engkau janjikan padaku Ya Allah jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah Niscaya tidak ada lagi orang yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini Sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah doa Nabi saat perang batar yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Idina salat al-mustaqib Wabilahi taufiq wal-hitaih wal-inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!